Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami, kita lanjutkan kembali. Akhirnya, dengan terpilihnya Saiful Arifin sebagai Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Indonesia Pati, Persipa dipastikan mengikuti Liga 3 di tahun ini. Dan berikut liputannya. Pemilihan Ketua Umum Persipa Pati yang dilakukan secara aklamasi dan diikuti oleh seluruh pengurus klub-klub sepak bola kecamatan sekabupaten Pati menghasilkan nama Saiful Arifin sebagai Ketua Persipa Pati tahun 2018. Dengan terpilihnya Saiful Arifin sebagai Ketua Persipa Pati, maka Persipa Pati tidak akan terkena sanksi diskualifikasi 2 tahun. Setelah terpilih menjadi Ketua Umum Persipa untuk 3 tahun mendatang, Saiful Arifin mengajak seluruh pihak agar bersatu dalam memajukan persepak bolaan di Pati. Dalam jangka waktu dekat, dirinya juga akan mendaftarkan Persatuan Sepak Bola Indonesia Pati untuk maju ke Liga Nusantara 2018. Ya, anggaran nanti kita pikir bareng-bareng. Jadi pastinya tentunya banyak masyarakat juga yang pencinta tidak bola. Dan kita juga mungkin nanti ada bicara dengan kawan-kawan sponsor atau bagaimana. Yang penting pastinya kita akan coba dengan sekolah tenaga untuk berpikir bagaimana menyelamatkan Persipa ini 2 tahun ke depan. Jangan sampai 2 tahun ke depan ini malah justru nanti di diskualifikasi kalau kita tidak mengikuti. Saya berharap ini menjadi bagian daripada PR kita. Karena Persipa ini adalah klub kecintaan masyarakat. Dan saya pikir 2018 kita wajib itu. Saiful Arifin juga akan memprogramkan 3 hal, yakni dalam jangka pendek akan mengikuti Liga 3, jangka menengah, menghidupkan kembali pembinaan di daerah atau di desa dan kompetisi lokar. Sementara jangka pajang akan mencetak pemain untuk berkontribusi di tingkat nasional. Edi Siswayo selaku ketua ASK Pati menyambut gembira dengan terpilihnya ketua Persipa Pati di tahun ini. Menurut saya kalau ketua umumnya sudah terpilih ya saya senang sekali karena Persipa itu sudah ada pengurusnya. Jadi kita tinggal menjalankan saja karena tugasnya ASK Pati kan hanya pembinaan saja. Jadi itu ada ketua umumnya Persipa, kita membina Persipa Bula di Kabupaten Pati, nanti Persipa yang mengikatnya. Dengan kebersamaan, keterbukaan, dan komunikasi, Saiful Arifin berharap Persipa Pati bisa menjadi tim yang membagakan bagi masyarakat Pati, baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Subur Ibrahim, Simbang Lima TV, melaporkan. Terima kasih.